Satu persatu, pejabat tinggi di Direkturat Jenderal Beya dan Cukai jadi sasaran empuk netizen yang mencoba membeda kekayaan mereka pasca kasus harta mencurigakan Rafael Alun Trisambodot terbongkar. Terbaru, Kepala Beya Cukai Makassar, Andi Pramono kini diguncing pasca penampakan rumah mewah miliknya dan gaya hidup hedon putrinya. Mengapa warganet curiga jika harta Andi Pramono patut dipertanyakan dan bagaimana tanggapan KPK dan PPATK? Andi Pramono merupakan salah satu aparatur sipil negara dengan pangkat Esalon 3 yang kini menjabat sebagai Kepala Beya Cukai Makassar. Andi berasal sama tiga Jawa Tengah yang saat ini berusia 47 tahun. Sebelumnya, Andi Pramono diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Selain itu, Andi Pramono juga pernah berkarir sebagai Kepala Beya Cukai Tipe Madia Pabean Bet Teluk Bayur, Sumatera Barat. Jabatan sebagai Kepala Saksi Penindakan di Kanwil Dirjen Beya dan Cukai khusus Kepulauan Riau juga pernah ia emban. Andi Pramono merupakan lulusan dari SMA 1 salah tiga tahun 1993. Kemudian ia melanjutkan pendidikan D3 jurusan Keuangan, Kepabeanan dan Cukai PKN STAN pada 1997. Nama Andi Pramono juga tercatat sebagai mahasiswa di STIE, Hibnusina pada 2011. Ia juga melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Bayangkara PTIK, jurusan Manajemen SDM. Jauh sebelum Morganet mengekspos rumah mewah pria asal salah tiga ini, rupanya pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan sudah mencurigai aset kekayaan yang dimiliki oleh Andi Pramono. BPATK menyebut sudah menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan Andi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal 2022 lalu. Kekayaan tersebut dinilai menjanggal. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana. Ia menambahkan pihaknya menduga Andi melakukan nomin ini untuk menyemarkan harta kekayaan yang dibeli atau dimilikinya. Pola transaksi tersebut mirip dengan yang dilakukan Rafael Aluntri Sambodo. Hal serupa juga disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Naim Golan. Setelah memeriksa berkas dari PPATK, KPK mencurigai Andi Pramono melakukan nomin ini yakni perjanjian pinjam nama orang lain untuk dapat memiliki suatu benda dan menyemarkan kepemilikan benda tersebut. Menurut Pak Hala, saat ini KPK pun segera menjadwalkan pemeriksaan pada Andi Pramono. Pada Kami 9 Maret lalu, Andi Pramono disebut telah berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan kementerian keuangan. Pemanggilan ini diduga terkait dengan video harta kekayaannya yang viral di media sosial. Dalam unggahan sebuah akun Twitter yang juga viral di TikTok, Andi Pramono diduga memiliki rumah mewah di kawasan legenda wisata Cibugur, Jawa Barat. Pada video yang viral beredar, rumah mewah dua lantai ini berada di tepi jalan dengan cat yang berwarna putih dan tampak begitu megah bak istana. Rumah bercat putih tersebut berdiri dengan pilar-pilar kokoh, berarsitektur gaya doria, khas bangunan atau kuil-kuil era Yunani kuno. Atasya Yasmin, Putri Andi Pramono, disebut pernah membuat konten di halaman rumahnya yang persis dengan rumah mewah pada video tersebut. Dipicu oleh rumah elit yang disebut nether bahkan mengalahkan rumah Presiden Jokowi. Kekayaan kepala beya cukai makasar Andi Pramono ternyata sudah dipantau PPAPK sejak 2021, sebelum akhirnya rampun dan diserahkan kepada PPAPK pada Maret 2022. Unggahan video yang memperlihatkan rumah mewah pejabat beya cukai tersebut soltak menue respon dan komentar netizen. Ada netizen yang berkomentar setir, penuh sindiran dibalik rasa prihati. Ada juga yang menuding harta janggal tersebut didapat dari hasil korupsi. Selain terdapat juga netizen yang berkomentar agar aset janggal pejabat sebaiknya di sita negara. Dari laporan LHKPN, terbaru yang dilaporkan pada 16 Februari 2022, untuk tahun 2021, Andi tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 13,75 miliar. Dari belasan miliar kekayaannya, sebagian besar harta kekayaan berupa aset tanah dan bangunan. Andi tercatat memiliki 15 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 6,98 miliar yang tersebar di berbagai daerah. Dirinya juga tercatat memiliki 13 alat transportasi dan mesin berupa 9 unit mobil dan 4 unit motor dengan nilai seluruhnya mencapai 1,84 miliar. Selanjutnya Andi Pramono juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 706,5 juta surat berharga senilai 2,99 miliar hingga kas dan setara kas 1,21 miliar. Dari 13,75 miliar harta Andi, sekitar 7,5 persen kekayaannya atau mencapai 1,84 miliar merupakan koleksi belasan mobil dan motor. Tunggangan pria 47 tahun ini didominasi kendaraan klasik. Mulai dari Mini Mario Sedan 1961 seharga 80,05 juta hingga Sedan Vintai Rilisan 1970 yakni Toyota Corolla 1970 dengan nilai 28,05 juta rupiah. Selain itu ada juga Fiat Sedan 1974 berbanderal dengan harga 55,5 juta. Tiga koleksi lainnya yang tak kalah jadul adalah Chevrolet Sedan 1958 seharga Rp 205,05 juta Austin Sedan produksi Rp 1,963 Rp 72,05 juta serta Ford Sedan 1966 seharga Rp 260,05 juta Sementara tiga koleksi berikutnya terbilang merupakan produksi anyar seperti Smart Sedan Rilisan tahun 2010 seharga Rp 75,05 juta Honda Brio 2016 Rp 80,000 juta hingga Toyota bertipe Jeep 2019 dengan bandrol harga mencapai Rp 960,5 juta Tak hanya koleksi mobil di garansi rumahnya juga terparkir empat sepeda dua di antaranya lagi-lagi merupakan motor klasik yakni TGO Pespa produksi Rp 1,962 seharga Rp 9 juta serta TGO Pespa Rp 1,966 seharga Rp 8 juta dua motor tersisa adalah Honda Bit Rilisan 2010 seharga Rp 5 juta dan motor Honda produksi tahun 2006 yang tak diketahui jenisnya seharga Rp 9 juta Sebagai aparatur sipil negara Selain mendapatkan gaji pokok Andi juga beroleh tunjangan fungsional dan tunjangan struktural Sebagai pejabat Eselon III Andi Pramono menerima gaji pokok paling tinggi adalah Rp 5,9 juta per bulan Dengan jabatan Eselon III dengan kelas jabatan 19 maka tunjangan kinerja yang diterimanya paling besar adalah Rp 13.670.000 per bulan Nah, menurut kalian dengan gaji dan tunjangan kurang dari Rp 20 juta per bulan Apakah jumlah kekayaan berikut aset tanah dan bangunan serta koleksi kenderaan Andi Pramono realistis di angka Rp 14 miliar? Bagaimana pula dengan adanya indikasi dirinya melakukan memini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!